Kebutuhan menggunakan smartphone dengan spesifikasi mumpuni sudah menjadi keharusan, terutama di kalangan anak muda. Demikian ini jelas membutuhkan dukungan kinerja prosesor yang handal, juga kapasitas RAM yang luas. Selain itu, aspek harga juga menjadi salah satu pertimbangan berikutnya dalam memilih smartphone. Para vendor memberikan solusi bagi yang minim budget dengan merilis jajaran smartphone terbaru yang cukup handal di kelas menengah ke bawah. Di antaranya, hape dengan chipset Snapdragon murah yang banyak diminati, karena memang sudah tidak diragukan lagi keandalannya. Qualcomm Snapdragon memiliki jajaran produk mulai dari kelas entry-level, mid-eng hingga flagship. Harga hape Snapdragon termurah di pasaran saat ini ada di angka 2 jutaan. Sementara harga standar pasarannya masih di 3 jutaan. Jajaran hape Snapdragon yang masuk ke Indonesia menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni di harga yang sangat terjangkau. Bagi Anda yang tertarik dengan hape murah yang cukup handal, berikut kami rekomendasikan untuk Anda, hape RAM 8GB dengan chipset Snapdragon termurah dan terbaik saat ini. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama, Realme 9 Tampaknya, Realme 9 resmi menjadi hape murah pertama yang kemampuan fotografinya menyerupai flagship 10 jutaan. Dengan harga rilis 3,4 juta, sudah menawarkan kamera 108MP, sensor 8MP ultrawide 120 derajat, serta sensor 2MP makro. Ada pula sebuah kamera selfie 16MP. Realme 9 4G hadir dengan tampilan layar Super AMOLED 6,4 inci, resolusi Full HD+, dengan tingkat kecerahan 1000 nits, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz. Serta sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass 5, agar lebih tahan dari goresan dan benturan. Perangkat ini ditenagai chip Snapdragon 680, yang dirancang dengan fabrikasi 6nm. Chip ini diklaim mampu menawarkan performa CPU Octa-Core dengan kecepatan hingga 2,4 GHz. Ponsel ini tersedia dengan dua pilihan RAM dan memori penyimpanan, yaitu 6x128GB dan 8x128GB. RAM pada ponsel ini masih dapat diperluas hingga 5GB menggunakan fitur Dynamic RAM Expansion. Begitu pula kapasitas storage-nya bisa diperluas dengan bantuan kartu microSD. Sistem operasional ponsel ini menjalankan Android 12 yang dibalut antarmuka Realme UI 3.0. Baterai Realme 9 4G memiliki kapasitas daya 5000 mAh yang disertai dengan kemampuan pengisian daya cepat 33 Watt. Berikutnya, Oppo A96. Ponsel yang dibantrol dengan harga 3,6 juta ini, hadir dengan desain mengkilap khas produk Oppo. Materialnya kokoh, sehingga tidak gampang tergores dan tahan pecah ketika jatuh dari ketinggian. Juga sudah mengemas sertifikasi ketahanan terhadap cipratan air IP5X. Pada sisi tampilan, perangkat ini memiliki layar seluas 6,59 inci Full HD+, dengan 96% AMTSC White Color Gamut, serta mendukung refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Pada aspek kamera, Oppo A96 membawa setup dual camera, masing-masing beresolusi 50MP kamera utama dan 2MP kamera bokeh. Turut dibenamkan juga kamera depan 16MP. Di balik casing, Oppo A96 ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 680 yang dibadukan dengan RAM 8GB plus ekspansi RAM 5GB, serta memori internal 256GB yang masih bisa diperluas hingga 1TB. Dari aspek software, Oppo A96 menjalankan sistem operasi Android 12 dengan antarmuka ColorOS 11.1. Baterai 5000 mAh, menopang aspek daya ponsel Oppo A96, dan telah mendukung teknologi pengisian SuperVOOC 30 3W. Yang ketiga, Redmi Note 11 Pro 5G. Hape ini diotaki prosesor Snapdragon 695 yang terintegrasi dengan modem 5G. Disandingkan dengan memori RAM 8GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB. Layarnya sudah dibekali teknologi canggih, seperti penggunaan panel Super AMOLED seluas 6,67 inci, beresolusi Full HD+, DJI P3 White Color Gamut. Cerahannya mencapai 1200 nits, dengan refresh rate 120Hz, serta sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Di sisi kamera, Redmi Note 11 Pro 5G punya 3 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 108MP sensor Samsung HM2, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 16MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan fitur turbo charging 67W. Redmi Note 11 Pro 5G saat ini bisa diperoleh di harga 3,8 juta rupiah. Selanjutnya, Vivo Y33T. Seperti kebanyakan hape Vivo lainnya, Vivo Y33T juga terlihat memukau, berkat desain bodinya yang dibuat begitu flashy. Ponsel ini mengemas chipset Snapdragon 680, dipadukan dengan RAM besar 8GB, dengan memori internal 128GB, yang dapat diperluas dengan microSD. Vivo Y33T juga hadir dengan baterai 5000 mAh, dengan fitur pengisian daya 18W. Sektor kameranya juga mumpuni. Ponsel ini menyungguhkan kamera utama 50MP, makro dan depth yang masing-masing 2MP, serta kamera depan 16MP. Saat ini, Vivo Y33T RAM 8 bisa didapatkan di kisaran harga 2,8 juta rupiah. Yang terakhir, Vivo T1 Pro 5G. Vivo T1 Pro 5G tampil unggul lantaran memiliki layar AMOLED 6,44 inci Full HD+. Tingkat kecerahan layarnya tinggi 1300 nits, dengan refresh rate 90Hz. Dapur pacu ponsel ini diotaki chipset Snapdragon 778 5G, yang dipadankan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Kapasitas RAM pada ponsel ini bisa diperluas hingga 4GB menggunakan fitur Extended RAM. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 12 yang dibalut antar muka Funtouch OS 12. Vivo turut menyertakan teknologi pendingin liquid cooling, yang diklaim mampu menjangkau waria pendinginan dan mengurangi temperatur ponsel hingga 12% lebih rendah. Vivo T1 Pro 5G mengemas 3 kamera belakang, dengan kamera utama 64MP, 8MP Super Wide Angel dan Super Macro Camera 2MP, serta 1 buah kamera di bagian depan beresolusi 16MP Extreme Night Selfie. Untuk dayanya, ponsel 5G ini dibekali baterai berkapasitas 4700 mAh, yang dilengkapi fitur pengisian daya cepat 66W. Harga Vivo T1 Pro 5G masih berada di kisaran harga Rp 4 jutaan. Itulah deretan ponsel RAM 8GB, dengan chipset Snapdragon termurah dan terbaik saat ini. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!